Pada sistem dua kingdom, organisme kelompok ini dimasukkan ke dalam tumbuh-tumbuhan, yaitu kingdom plantae. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, diketahui bahwa organisme kelompok ini tidak mampu melakukan fotosintesis, karena tidak memiliki klorofil, dan untuk memperoleh nutrisi dilakukan secara saprofit dan parasit. Oleh karena itu, organisme kelompok ini dibentuk kingdom tersendiri, yaitu kingdom fungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi kriptogami, pada video kali ini kita akan membahas tentang jamur atau cendawan dengan pokok bahasan tentang pengenalan jamur secara umum, kemudian kita membahas beberapa kelompok yaitu oomikota, zigomikota, dan deuteromikota. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah apa itu jamur atau cendawan, kemudian bagaimana ciri-ciri organisme ini, terus bagaimana klasifikasi dan ciri-ciri masing-masing jamur pada kelompok oomikota, zigomikota, dan deuteromikota. Pada kesempatan ini juga akan dibahas bagaimana sistem reproduksinya dan siklus hidup masing-masingnya. Dalam video ini juga akan dibahas apakah semua kelompok organisme ini masuk ke dalam kingdom fungi, atau ada yang masuk ke dalam kingdom lainnya. Protista mungkin? Atau pada kelompok jamur yang kita bahas ini masih dipertahankan kelompoknya, atau sudah dipindahkan ke dalam kelompok lain? Misalnya kelompok deuteromikota. Sebelum kita membahas lebih lanjut dan membahas apa itu jamur, jadi perlu kita ketahui bahwa ciri-ciri umum dari organisme kelompok ini, Nah, apasajakah ciri-cirinya? Yang pertama kita lihat dia punya dinding sel, kemudian tidak mampu bergerak aktif, kemudian organisme ini tidak punya klorofil, kemudian tidak punya sistem pembuluh layaknya tumbuhan tingkat tinggi. Nah, dari ciri-ciri tersebut dapat kita simpulkan bahwa jamur ini itu adalah suatu kelompok organisme yang menyerupai tumbuhan karena dia memiliki dinding sel, tidak mampu bergerak aktif, namun tidak memiliki klorofil dan tidak memiliki organ seperti akar, batang, dan daun layaknya seperti tumbuhan tingkat tinggi, serta tidak memiliki sistem pembuluh. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri umum dari kelompok jamur ini, Nah, yang pertama organisme ini umumnya merupakan organisme multiseluler, di sini ada kata-kata umumnya, berarti beberapa spesies ada yang uniseluler, namun sebagian besar organisme ini merupakan organisme multiseluler, bahkan di antaranya banyak yang makroskopis, atau bisa dilihat dengan mata telanjang. Kemudian bersifat eukaryotik, karena organisme kelompok ini telah memiliki membran yang membungkus inti sel, nah ini sama tentunya dengan kelompok hewan dan tumbuh-tumbuhan, yang sama-sama merupakan organisme eukaryotik. Kemudian tidak memiliki klorofil, sehingga tidak mampu melakukan fotosintesis, layaknya tumbuhan tingkat tinggi. Organisme ini bersifat heterotroph, atau tidak mampu membuat makanan sendiri. Untuk memperoleh nutrisi, jamur ini ada yang bersifat parasit, dan ada yang bersifat saprofit, dan ada yang hidup bersimbiosis, atau mutualisme, membentuk suatu organisme yang baru, yaitu likens, yang merupakan simbiosis antara jamur dan alga. Nah, organisme ini memiliki dinding sel, dengan bahan penyusunnya ada yang dari selulosa, dan ada yang dari kitin. Tubuhnya terdiri dari benang-benang halus, yang disebut juga dengan hifa. Nah, struktur hifa ini bercabang, membentuk suatu anyaman, yang disebut juga dengan miselium, yang berfungsi menyerap zat-zat organik, pada substrat atau medium, tempat tumbuh jamur tersebut. Nah, bagian yang terletak antara kumpulan hifa, nah, kita bisa kita lihat pada gambar. Bagian yang terletak antara kumpulan antar hifa ini, disebut juga dengan stolon. Nah, ada di sini, atau dikenal juga dengan hifa stolon. Jamur yang bersifat parasit, yang di sampingnya, dapat kita lihat pada gambar yang berwarna kuning, yang hifanya berwarna kuning ini. Nah, jamur yang bersifat parasit ini, dia memiliki yang namanya hostorium. Nah, hostorium ini yaitu hifa khusus, yang langsung menyerap makanan pada inangnya. Jadi, hifanya ini, atau hostoriumnya ini, masuk ke dalam jaringan inangnya. Dan dia menyerap makanan dari hifa ini. Kemudian, reproduksi ada yang vegetatif atau aseksual, dan ada juga yang generatif atau seksual. Secara vegetatif ada dengan spora, tunas, asekonidia, maupun secara fragmentasi. Secara generatif ada yang dengan konjugasi, membentuk zigospora, askospora, dan basidiospora. Kemudian, dia memiliki keturunan diploid yang singkat atau berumur pendek. Habitatnya di tempat lembab, mengandung zat organik, sedikit asam, dan kurang cahaya matahari. Nah, kemudian, kita lihat lagi struktur tubuh dari jamur ini. Nah, struktur tubuhnya ini tergantung dari spesiesnya. Ada jamur yang satu sel, misalnya hamir. Ada juga yang jamurnya yang multiselular. Multiselular ini membentuk tubuh buah yang besar, dan ukurannya bahkan bisa mencapai lebih dari satu meter. Contohnya, jamur kayu. Nanti akan kita lihat pada materi Basidio Mikota. Nah, kemudian, tubuh jamur ini tersusun dari komponen dasar yang disebut juga dengan Hiva, di mana Hiva ini membentuk jaringan yang disebut juga dengan Miselium. Nah, Miselium ini menyusun jaringan-jaringan semu menjadi tubuh buah. Nah, Hiva adalah struktur yang menyerupai benang yang tersusun dari dinding berbentuk pipa. Nah, dinding ini menyelubungi membran plasma dan sitoplasma Hiva. Sitoplasma ini mengandung organel eukaryotik. Kebanyakan Hiva ini dibatasi oleh dinding melintang atau septa. Nah, septa ini merupakan pori besar yang cukup untuk dilewati oleh ribosom, mitokondria, dan kadangkala ada inti sel yang mengalir dari sel yang satu ke sel yang lainnya. Akan tetapi, ada pula Hiva yang tidak bersepta, atau yang dikenal juga dengan Hiva senositik. Hiva pada jamur yang bersifat parasit biasanya mengalami modifikasi menjadi hostoria yang sudah kita bahas sebelumnya, yang merupakan organ penyerap makanan dari substratnya. Hostoria ini dapat menembus jaringan pada substrat. Habitat jamur juga bermacam-macam. Nah, berbagai jamur hidup di tempat-tempat yang lembab atau tempat basah. Ada yang di sampah, ada di sisa-sisa organisme, atau ada yang hidup di dalam tubuh suatu organisme. Nah, banyak pula jenis-jenis jamur yang hidup pada organisme atau sisa-sisa organisme di laut atau di air tawar. Jamur juga dapat hidup di lingkungan yang asam, misalnya pada buah yang asam, atau pada lingkungan dengan konsentrasi gula yang tinggi. Misalnya pada selai. Nah, biasanya itu setelah sekian lama ada ditumbuhi oleh, ya seperti putih-putih ya, seperti miselium. Nah, itu adalah jamur yang tumbuh pada selai tersebut. Jamur yang bersimbiosis dengan alga atau ganggang ini dikelompokkan ke dalam suatu kelompok tersendiri yaitu lichens, atau yang dikenal juga dengan lumut kerak. Walaupun sebenarnya dia tidak ada hubungan sama sekali dengan lumut ya, atau dengan bryopita. Tapi karena bentuk dari organisme ini menyerupai lumut, makanya dia dikenal juga dengan lumut kerak. Organisme simbiosis ini dapat hidup pada kondisi lingkungan yang ekstrim, atau habitat yang tidak biasa. Di mana organisme lain tidak mampu tumbuh dan berkembang seperti di daerah gurun, gunung salju, daerah kutub, atau daerah yang habis kena bencana, habis letusan gunung berapi, dan lain-lain. Jenis jamur lainnya juga dijumpai hidup pada tubuh organisme. Nah, baik secara parasit maupun secara simbiosis. Ada yang parasit pada hewan, manusia, dan ada juga yang parasit atau yang hidup pada jaringan tumbuhan. Jamur juga hidup pada lingkungan yang bermacam-macam. Ada yang berasosiasi dengan organisme. Meskipun kebanyakan hidup di darat, beberapa jamur ada yang hidup di air, dan berasosiasi dengan organisme yang hidup di air. Jamur yang hidup di air ini bersifat parasit dan saprofit, dan kebanyakan dari kelas O.O. misetes. Beberapa jenis agen parasit yang umumnya ditemukan menginfeksi ikan air tawar, yaitu trichodina, kemudian ada odinium, kemudian ada saprolegnia, kemudian ada bransiomycosis, dan kemudian ada itioponus. Jenis jamur yang paling berbahaya di lingkungan perairan, bahkan belum ada obatnya, adalah jamur myxobolus, karena dapat menyebabkan tingkat kematian hingga 100% dalam waktu 1-2 minggu. Nah, pada gambar dapat kita lihat, ini adalah contoh dari trichodina SP, yang menyerang sirip ikan, seperti sirap ikan ada yang putih-putih biasanya, dan lama-kelamaan itu akan menghabiskan atau menutupi seluruh bagian tubuh dari ikan. Kemudian ada juga yang di bawah kita lihat, itu adalah myxobolus, yang hidup pada kepala ikan di sini, kemudian yang hidup pada mulut ikan, kemudian pada insang, dan selanjutnya nanti juga bisa menyebabkan kematian pada ikan. Penyebaran jamur dapat melalui agensi-agensi seperti angin, air, burung, serangga, hewan lain, dan juga tentunya manusia. Nah, jamur ini disebarkan dalam bentuk spora. Penyebaran spora pada hampir semua jamur ini berlangsung secara pasif. Angin merupakan salah satu agensia penyebar spora yang paling utama atau yang paling banyak. Angin ini dapat membawa spora jamur, ini bukan hanya jarak dekat, tapi juga bahkan sampai jarak jauh. Nah, kemudian untuk jamur tertentu, ini dapat juga disebarkan melalui perantara air dan serangga. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, manusia bisa menjadi perantara dalam proses penyebaran jamur, terutama jamur-jamur yang bersifat parasit. Nah, menurut kawan-kawan semua, kira-kira jamur parasit apa saja kah yang dapat menyebar melalui perantara manusia ini? Dan bagaimana proses penyebarannya? Mungkin ada beberapa spesies jamur yang kawan-kawan ketahui saat ini, atau jangan-jangan ada di tubuh kawan-kawan. Nah, bagaimana pendapat kawan-kawan semua? Silahkan ditulis saja di kolom komentar. Cara hidup jamur lainnya adalah melakukan simbiosis. Menyerap makanan dari organisme lain yang menghasilkan zat tertentu yang bermanfaat bagi simbionnya. Untuk contoh, simbiosis mutualisme jamur dengan tumbuhan adalah dapat kita lihat pada mikoriza, yaitu jamur yang hidup di akar tumbuhan tingkat tinggi. Biasanya simbiosis ini terletak di dalam sistem perakaran tumbuhan. Ada juga jamur yang bersimbiosis dengan jamur lainnya, akan tetapi sebutan mikoriza ini biasanya ditujukan untuk jamur yang lakukan simbiosis dengan tumbuhan. Bentuk simbiosis ini terutama adalah simbiosis mutualisme. Meskipun ada beberapa kasus yang dapat berupa simbiosis yang parasitisme. Mikoriza dapat dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan cara menginfeksinya, yaitu ectomycoriza dan endomycoriza. Ectomycoriza menginfeksi permukaan luar tumbuhan dan di antara sel-sel ujung akar. Akibat simbiosisnya, terlihat jalinan miselia berwarna putih pada bagian rambut-rambut akar. Dikenal juga sebagai jala hartik. Infeksi jamur ini dapat menyebabkan perubahan morfologi akar. Akar-akarnya memendek, membengkak, bercabang di kotom, dan dapat membentuk pigment. Infeksivitas tergantung isolat dan kultifar dari tumbuhan inang. Tumbuhan inang biasanya tumbuhan tahunan atau pohon. Beberapa di antaranya merupakan komoditas kehutanan dan pertanian seperti sengon, jati, dan beberapa tanaman buah seperti mangga, rambutan, dan jeruk. Nah, sedangkan endomycoriza ini menginfeksi bagian dalam akar. Di dalam dan di antara sel-sel ujung akar atau root tips. Nah, hiva masuk ke dalam sel atau mengisi ruang-ruang antar sel. Nah, jenis mycoriza ini banyak ditemukan pada tumbuhan semusim yang merupakan komoditas pertanian penting seperti kacang-kacangan, padi, jagung, berapa jenis sayuran, dan tanaman hias. Infeksi ini tidak menyebabkan perubahan morfologi akar, tetapi mengubah penampilan sel dan jaringan akar. Nah, pada gambar yang di bawah dapat kita lihat bedanya. Kalau yang sebelah gambar ini ya, gambar yang di bawah, kalau sebelah kirinya, kita ini, ini dapat kita lihat bahwa ini merupakan ektomycoriza. Dia hanya berada atau menyelubungi bagian sel. Kemudian, kalau pada bagian kanan, kita lihat yang saya tunjuk ini, ini merupakan endomycoriza. Karena dia menginfeksi atau masuk ke dalam bagian akar dari sel-sel simbiosisnya atau sel-sel tumbuhan ini. Nah, simbiosis antara jamur dan tumbuhan ini, ini dikenal juga dengan simbiosis mutualisme atau sama-sama menguntungkan. Menurut kawan-kawan semua, apa sih keuntungan untuk jamur ini dan apapula keuntungan yang diperoleh oleh tumbuhan saat mereka melakukan proses simbiosis? Silahkan kembali ya, kawan-kawan tulis pendapat kawan-kawan di kolom komentar. Oke, kita tinggalkan pembahasan pengenalan jamur secara umum. Sekarang kita masuk ke pembahasan lebih lanjut untuk jamur-jamur yang akan kita bahas. Ada tiga kelompok utama yang kita bahas hari ini. Yang pertama kita lihat dulu kelompok Oomi Kota. Nah, nama jamur air yang diberikan berdasarkan fakta bahwa kelompok ini tumbuh dengan baik dalam kondisi kelembaban yang tinggi atau dengan adanya air. Dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan watermull. Karena alasan tadi, yaitu kebiasaannya yang dapat tumbuh dengan baik, dapat hidup dengan baik dalam kondisi kelembaban yang terbilang tinggi, bahkan berair. Nah, organisme kelompok ini dikenal juga dengan fungi telur. Hal ini berdasarkan kata Oomi Kota, berarti fungi telur. Istilah ini didasarkan pada cara reproduksi seksual pada jamur ini. Nah, beberapa ahli ini memasukkan ke dalam kelompok prostista unisuler yang berfilamen. Kemudian bersifat mikroskopik, karena tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Namun, kalau Hiva-nya, ini kalau Hiva-nya sudah banyak, itu bisa kita lihat dengan mata telanjang. Oomisetes yang meliputi jenis-jenis jamur lendir unisuler yang membentuk benang-benang miselium yang bercabang-cabang. Jamur ini memiliki dinding sel yang tersusun dari selulosa. Nah, ini yang membedakannya dengan jamur lainnya. Karena dinding sel jamur lain atau jamur sejati ini tersusun dari polisakarida dan kitin. yang membedakan jamur air dengan jamur sejati adalah sel biflagellata yang terjadi pada daur hidup jamur air. Sementara jamur sejati tidak memiliki flagela. Kemudian, hidup bebas dan melekat pada sisa-sisa tumbuhan di kolam, danau, atau aliran lain. Organisme ini juga hidup sebagai pengurai dan hidup dengan cara berkoloni. Beberapa jenis ada yang bersifat sub-profit sebagai dekomposer dan ada juga yang bersifat parasit pada tanaman air dan hewan air. Untuk reproduksi aseksualnya pada oomisetes yang hidup di air dengan zoospora berflagel 2. Sedangkan yang hidup di darat ini dengan sporangium dan konidium. Reproduksi seksualnya dengan oogami. Selnya membentuk struktur yang mengandung sel telur dan struktur yang membentuk sel sperma. Ada yang hidup di insang atau di sirip ikan yang terluka sebagai parasit. Hivanya tidak bersekat melintang atau senotik. Kemudian berdasarkan ciri-ciri tersebut oomikota ini dikelompokkan ke dalam kingdom protista. Bukan fungi. Hal ini didasarkan pada perbedaan ciri-ciri kelompok oomikota dengan fungi yang ada pada umumnya atau fungi sejati. Misalnya pada oomikota ini dinding selnya tersusun atas selulosa. Sedangkan fungi sejati ini dinding selnya tersusun atas kitin. Kemudian dalam fase vegetatif dari pergiliran keturunan sel-selnya memiliki inti diploid atau 2N pada oomikota. Sedangkan pada fungi sejati dalam fase vegetatif dari pergiliran keturunannya sel-sel ini memiliki inti haploid atau N. kemudian dalam siklus hidupnya ini pada oomikota ya dalam siklus hidupnya selnya memiliki 2 flagela yang tidak sama panjang. Sedangkan fungi sejati dalam siklus hidupnya tidak terdapat atau tidak ada memiliki flagela. Jadi selnya tidak ada yang memiliki flagel. selanjutnya kita lihat reproduksi aseksual dari oomikota ini reproduksi aseksual yang hidup di air ini dengan bantuan zoospora berflagel 2 yang hidup di darat ini dengan sporongium dan conidium reproduksi seksualnya dengan oogami selnya ini membentuk struktur yang membentuk sel sperma nah kemudian kita lihat bagaimana reproduksi aseksual pada oomikota silahkan kita fokus ke fase aseksualnya ini bermula dengan adanya zoosporangium 2N yang bisa kita lihat yang saya tunjuk ini zoospora 2N yang berada pada ujung hiva yang terbentuk dari benang atau hiva yang membengka nah di dalam sporangium tersebut ini dihasilkan spora yang berflagel yang disebut juga dengan zoospora kemudian zoospora ini masih 2N 2N atau diploid kemudian zoospora yang matang dan jatuh di tempat yang sesuai maka akan berkecambah dan tumbuh menjadi miselium baru namun jika lingkungan tidak memungkinkan maka zoospora ini kemudian membentuk sista masih 2N kromosom untuk bertahan hidup zoospora ini bila berkecambah akan membentuk individu yang baru nah itu adalah fase aseksual dari kelompok oomikota nah sekarang kita lihat reproduksi seksualnya reproduksi ini terjadi dengan cara oogami dimana oogonium pada gambar kita lihat silahkan ini adalah oogoniumnya nah dalam oogonium ini dibentuk sel telur sedangkan di dalam antaredium ini terbentuk sel sperma terdapat banyak inti jika antaredium bersatu atau menempel dengan oogonium maka akan menghasilkan saluran fertilisasi yang akan menembus oogonium dan menyediakan jalan bagi perpindahan inti bisa kita lihat gambar ini nah kemungkinan disini kalau seandainya disini adalah kita lihat antarediumnya nah antaredium ini menempel ini sudah menempel pada oogonium dan nantinya di dalamnya ini ada kita lihat tonjongan kecil dan ini merupakan tonjolan atau saluran fertilisasi yang nantinya akan menembus oogonium dan ini nantinya adalah jalan untuk perpindahan dari inti nah kemudian berlanjut ke pembuahan jadi sel telur ini menghasilkan zigot dimana zigot ini mempunyai dinding yang tebal dan tahan pada kondisi yang tidak menguntungkan seperti udara dingin atau kekeringan selanjutnya zigot ini setelah terjadi fertilisasi zigot atau oospora yang 2N kromosom ini akan berkembang menjadi oospora atau zigotnya akan berkembang selanjutnya akan mengalami fase istirahat nah intinya mengalami reduksi dan selanjutnya tumbuh menjadi individu baru dimana individu baru ini bermula sebenarnya ada inti berinti 4 tetapi selanjutnya dia akan berinti banyak dalam proses selanjutnya dia akan terus membelah selanjutnya zigot akan mengalami germinasi atau perkecambahan untuk terjadinya pembebasan zigot yang dapat mengalami pembelahan meiosis untuk menghasilkan individu-individu lainnya nah selanjutnya dapat kita lihat disini adalah contoh dari oomikota nah dimana yang pertama kita lihat ada saprolegnia parasitica ini parasit pada ikan dan telur-telur ikan nah dapat kita lihat disini pada ikan hias ikan emas ini ada saprolegnia parasitica dia akan berwarna putih nah biasanya ini terdapat pada ikan hias ataupun ikan di kolam dan ini lama-kelamaan juga akan menyebabkan kematian pada ikan kemudian ada pitium debarianum nah pitium debarianum ini menyebabkan busuk pada kecambah biasanya kalau kita menanam suatu biji kemudian bijinya akan tumbuh dan berkecambah kemudian pada pangkal batang nah jika pada pangkal batangnya itu mengering atau membusuk nah ini biasanya disebabkan oleh pitium debarianum kemudian ada pitopthora investan yang merupakan parasit yang menyerang tanaman kentang tomat dan tanaman lainnya kemudian ada pitopthora faberi nah ini yang menimbulkan penyakit biasanya pada tanaman karet itu pada bekas luka dari sadapan karet nah misalnya bekas luka tersebut adanya hifa-hifa atau yang berwarna putih ya biasanya ini juga menyebabkan bagian dari yang telah kita lukai itu juga tidak menghasilkan getah lagi bagian kulit karet tersebut itu bisa menyebabkan busuk atau rusak bahkan kalau dibiarkan dalam waktu yang lama ini bisa juga menyebabkan kematian pada pohon karet kemudian selanjutnya ada plasmopora viticola plasmopora viticola ini dapat kita lihat pada gambar ini biasanya menyebabkan rusaknya pada tanaman anggur atau dia merupakan parasit pada tanaman anggur yang biasanya pada buah anggur kita lihat ada bagian tertentu yang putih-putih sehingga buah anggur atau putih anggur ini tidak berkembang atau dia tidak bisa menjadi pertumbuhannya tidak maksimal sehingga bisa menyebabkan busuk pada buah anggur tersebut kemudian ada pseudoperanospora cubensis ini merupakan parasit pada tanaman mentimun bukan hanya tanaman mentimun biasanya juga pada kelompok kukurbitase lain seperti labu kemudian ada semangka dan lain-lain kemudian ada abulgocandida nah ini abulgocandida yang pada bagian bawah ini merupakan parasit pada tanaman kol atau tanaman kubis dan kelompok famili crucifere yang lainnya biasanya ini biasanya menyebabkan pada daun itu ada seperti bercak-bercak kuning ini bisa menyebabkan daun jadi rusak sehingga terhambatnya proses fotosintesis yang terjadi pada daun selanjutnya kita lihat peranan dari Oomi Kota dalam kehidupan organisme-organisme ini mempunyai sifat ekonomis yang tidak begitu penting namun bisa dibilang bermanfaat untuk skala mikro misalnya ada ini namanya saprolegnia nah saprolegnia ini hidup sebagai saprofit pada bangkai-bangkai ikan atau bangkai-bangkai hewan di air dengan demikian dengan adanya jamur ini ini akan berdampak positif bagi lingkungan perairan kalau tidak tentunya akan terjadi penumpukan bangkai-bangkai itu di dalam perairan baik bangkai hewan maupun sampah-sampah namun selain adanya keuntungan umumnya spesies pada kelompok Oomi Kota ini banyak yang menimbulkan kerugian karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jamur ini ada yang bersifat patogen atau menimbulkan penyakit baik pada hewan maupun pada tanaman budidaya beberapa spesies lainnya yang termasuk ke dalam kelompok Oomi Kota yaitu tadi juga sebelah kita bahas ya Saprolegnia ini parasit juga pada ikan kemudian ada Sclerospora Pythomaidis penyebab penyakit bulai pada jagung kemudian ada Pythophthora Nicotiane yang hidup parasit pada tanaman tembakau kemudian ada Pythophthora Palnivora yang hidup parasit pada tanaman kelapa kemudian ada Pythophthora SP juga dapat menyebabkan penyakit pada coklat tanaman ladang kina cengkeh kemudian ada kelapa tembakau dan tanaman jarak kita tinggalkan dulu bahasan kita tentang Oomikota selanjutnya kita bahas tentang jamur kelompok Zygomikota nama Zygomikota ini berasal dari jenis perbanyakan diri seksual terutama pada pembentukan Zygospora jamur ini dinamakan Zygomikota karena membentuk spora istirahat yang berdinding tebal yang disebut juga dengan Zygospora Zygospora ini merupakan hasil peleburan menyeluruh antara dua gametangium yang sama atau yang berbeda Zygomikota ini terdiri dari benang-benang Hiva yang bersekat tetapi ada pula yang tidak bersekat jamur ini bersifat senositik yaitu Hiva yang mengandung banyak inti dan tidak mempunyai sekat melintang jadi Hivanya berbentuk satu tabung halus yang mengandung protoplas dan banyak inti serta dapat membentuk struktur dorman yang bersifat sementara yang disebut juga dengan Zygospora pada saat ini sudah dikenal sekitar 600 jenis Zygomikota seluruh jamur Zygomikota ini menghasilkan spora non-motil atau Aplanospora dan tidak menghasilkan spora kembara atau Zoospora hal ini menunjukkan kemajuan kemajuan dari jamur primitif yang hidup di air menjadi jamur yang mampu hidup di darat nah dapat dikatakan bahwa Zygomikota ini ini merupakan evolusi dari Oomikota yang sudah kita bahas sebelumnya habitat Zygomikota ini banyak ditemukan di tempat lembab yang kaya akan bahan organik sebagian bersifat saprofit dan sebagian lagi ada juga yang bersifat parasit pada manusia hewan dan tumbuhan tipe-tipe Hiva dari Zygomikota ada tiga tipe Hiva pada Zygomikota nah yang pertama itu adalah Stolon dimana Hiva yang membentuk jaringan pada permukaan substrat yang menghubungkan dua kumpulan sporangium dapat kita lihat pada gambar ini ada Hiva atau Stolon yang menghubungkan dua kumpulan dari sporangium kemudian ada Rizoid Rizoid yaitu Hiva yang menembus substrat untuk menyerap makanan ini merupakan Hiva Rizoid yang saya tunjuk ini Hiva Rizoid dan ini merupakan Hiva yang berfungsi untuk menempel pada substrat atau menempel pada permukaan substrat atau memberikan tempat tegak pada substrat dan juga berfungsi sebagai penyerap makanan kemudian ada sporangiospor sporangiospor ini merupakan Hiva yang tumbuh tegak pada permukaan substrat dan memiliki sporangia globular atau berbentuk bulat di ujung-ujungnya nah umumnya mempunyai Rizoid yang berguna untuk melekat pada substrat kemudian kromosom dalam talus ini bersifat haploid kemudian penyusun dinding sel utamanya adalah kitin atau citosan Zigomikota sebagian besar merupakan jamur teresterial yang hidup sebagai sub-profit di tanah di makanan atau pada sisa-sisa tumbuhan dan hewan nah jamur zigomikota ini ada yang hidup sebagai parasit pada manusia dan tumbuhan sehingga menyebabkan penyakit pada manusia dan tumbuhan tersebut jenis jamur zigomikota lainnya yang hidup bersimbiosis atau saling menguntungkan dengan organisme lainnya misalnya dengan ganggang hijau biru atau ganggang hijau ini membentuk lumet kerak atau likens dan dengan tumbuhan tingkat tinggi ini membentuk mikoriza kemudian kita lihat reproduksi pada zigomikota reproduksi secara seksualnya ini membentuk spora khusus yang disebut juga dengan zigospora kemudian dengan cara konjugasi yaitu antara hifa positif dan hifa negatif yang masing-masing ini bersifat haploid dapat kita lihat di sini ini merupakan hifa positif dan hifa negatif yang saling bersatu dalam proses selanjutnya ini akan membentuk zigosporangium kemudian secara aseksual dia menggunakan spora dalam sporangium yaitu sporangiospor spora bersel satu ini terbentuk di dalam kantung yang disebut juga dengan sporangium di ujung hifa khusus atau sporangiospor selain itu juga reproduksi aseksualnya menggunakan klamidospora yaitu spora bersel satu yang berdinding tebal yang sangat resisten terhadap keadaan yang buruk yang terbentuk dari sel-sel hifa somatik nah dinding sel yang tebal dan protoplasnya ini berubah menjadi cadangan dan seluruh sel berfungsi sebagai spora istirahat kemudian reproduksi aseksualnya bila dinding sporangium ini melarut maka sporangium ini dibebaskan nah dapat kita lihat di gambar ya nah bila dinding sporangium ini melarut maka sporangiospor ini akan dibebaskan nah sporangiospor ini akan berkecambah dan menjadi organisme dengan hifa somatik nah ujung sporangiospor ini berkembang menjadi sporangium yang berisikan banyak sekali sporangiospor selanjutnya kita lihat reproduksi seksualnya dimana reproduksi seksual ini mensaratkan adanya dua lawan jenis yang serasi misalnya ada yang berperan sebagai hifa yang positif atau kemudian juga ada yang berperan sebagai hifa yang negatif kedua tipe ini bersentuhan satu dengan yang lainnya kemudian akan terbentuk program gametangium kemudian terjadinya septum di dekat ujung setiap program gametangium yang memisahkannya menjadi dua sel gametangium dan sel supensor nah kemudian dinding kedua gametangium yang bersentuhan itu akan melarut pada titik sentuh kedua protoplasma ini akan mengalami pencampuran atau yang dikenal juga dengan nama plasmogami atau prosesnya disebut juga dengan plasmogami kemudian nukleus yang positif yang berperan sebagai positif dan yang negatif tadi akan mengalami peleburan nah peleburan ini dikenal juga dengan proses karyogami untuk menghasilkan banyak nukleus zigot nah kemudian struktur yang mengandungnya ini dinamakan juga dengan senozigot jadi struktur-struktur yang mengandung dari zigot ini dinamakan dengan senozigot dinding yang mengelilingi senozigot ini menebal dan permukaannya menjadi hitam dan berkutil-kutil nah kita lihat aja di sini ya menghitam dan berkutil-kutil maka terbentuklah zigospora yang tetap dorman dalam waktu satu kira-kira satu sampai tiga bulan nah setelah berkecambah terbentuklah organisme baru kemudian meiosis berlangsung selama proses berkecambahan berdasarkan pembahasan yang telah kita bahas tadi nah dapat kita simpulkan bahwa ciri-ciri dari zigomykota ini yaitu menghasilkan zigospora sebagai hasil reproduksi generatifnya hivanya memiliki hiva bersekat dengan banyak inti sel kemudian tidak mempunyai tubuh buah beberapa hiva berdiri tegak serta membentuk spora ngeospor pada ujung spora ngeospor ada sporangium berbentuk bulat di dalam sporangium yang berwarna kehitam ini ada spora vegetatif nah bisa melakukan reproduksi secara generatif atau seksual serta bisa juga melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual kemudian hivanya bisa berfungsi untuk menyerap makanan bagian penyerap makanan ini dikenal juga dengan nama arizoid kemudian spesies dari jamur ini tahan pada kondisi lingkungan yang buruk atau kondisi lingkungan yang tidak baik misalnya dalam kondisi lingkungan yang sangat kering kemudian kita lihat beberapa contoh spesies dan peranannya dalam kehidupan serta lingkungan antara lain yang pertama dapat kita lihat spesies dari zigomycota yaitu spesies risopus sp dimana risopus ini merupakan organisme ini mampu memecah amilum menjadi dektrosa kemudian protein dan lemak dalam kedelai menjadi molekul yang lebih kecil nah apabila tumbuh pada makanan atau buah-buahan ini dapat bersifat merugikan karena mengakibatkan pembusukan beberapa jenis risopus contohnya yaitu ada risopus stolonifer risopus tolonifer ini merupakan jamur yang biasa tumbuh pada roti basi kemudian ada risopus oligosporus dan risopus orizae ini merupakan jamur yang membantu dalam pembuatan tempe ini merupakan peranan yang positif kemudian ada risopus nigricans nah ini mampu menghasilkan asam fumarat dan biasanya tumbuh pada tomat kemudian selanjutnya ada mukor mukedo mukor mukedo ini banyak ditemukan pada kotoran ternak pada struktur jamur mukor antara sporangium dan sporangiospor ini dipisahkan oleh sekat menonjol yang disebut juga dengan kolumela jamur ini berperan positif sebagai pengurai pada kotoran hewan namun perlu diketahui bahwa jamur ini berbahaya pada manusia mukor mukedo ini menghasilkan oksalat atau asam oksalat dan asam dikarboksilat yang sederhana yang merupakan salah satu produk metabolisme terminal dari banyak jamur dan tumbuhan jamur ini terkenal beracun bagi hewan dan tumbuhan tingkat tinggi termasuk juga manusia karena efek korosif lokalnya dan afinitasnya terhadap ion kalsium yang bereaksi dengan kalsium oksalat untuk membentuk kristal kalsium yang tidak larut dalam air jadi mukormukedo ini juga menghasilkan alpha toxin yang diketahui menyebabkan kanker hati dan komplikasi pada pencernaan kantongkomi endokrin hematopoietik kemudian sistem reproduksi dan peredaran darah lainnya kemudian ada mukor hyemalis mukor mukor ini sering menyebabkan kerusakan pada makanan tetapi sebaliknya beberapa spesies juga digunakan dalam proses fermentasi makanan dalam proses pembuatan keju dan dalam proses pembuatan makanan-makanan oriental lainnya nah kapang yang satu ini termasuk fungi multiselular yang mempunyai filament yang pertumbuhannya pada makanan ini mudah dilihat karena penampakannya yang berserabut-serabut seperti kapas yaitu hivanya kemudian pertumbuhannya yang mula-mula yang akan berwarna putih tetapi jika sporanya sudah timbul maka akan terbentuk warna hitam selanjutnya kita lihat spesies lainnya itu pilobolus sp nah sporangium dari pilobolus ini berbentuk seperti balon bertangkai yang ujungnya terdapat spora yang berwarna hitam terdapat lapisan kristal kalsium oksalat yang melingkupi sporangium yang berperan terdapat lapisan kristal kalsium oksalat melingkupi sporangium yang berperan dalam mekarisme pertahanan diri dan penempelan saat berada di medium buatan nah peristiwa terlontarnya spora ini bergantung pada tekanan turgor dari sporangium saat tekanan turgor telah mencukupi sporangium ini akan menembakkan sporanya ke arah datangnya cahaya jarak yang ditempuh oleh spora dapat jauh dibandingkan dengan ukuran sporangios percindawan itu sendiri peristiwa terlontarnya spora ini diatur oleh regulasi dari adenosin monofosfat siklik nah regulasi ini terjadi bila terdapat glukosa pada lingkungan pilobolus ini berreproduksi dengan menembakkan sporanya yang berwarna hitam ini ketumbuhan seperti rumput setelah itu hewan herbivora akan memakan rumput nah spora pilobolus ini juga akan terbawa selama berada di dalam aliran sistem pencernaan hewan spora akan melakukan garminasi atau tumbuh sebagai bentuk pertahanan terhadap suhu dan bahan kimia dalam aliran pencernaan dari hewan herbivora tersebut kemudian setelah keluar dari sistem pencernaan hewan spora pilobolus ini juga akan turut keluar bersama fesisnya di luar tubuh spora pilobolus ini akan berkecambah membentuk miselium pada fesis hewan tersebut fesis ini akan dijadikan sebagai sumber nutrisi bagi spora tersebut spora yang berkecambah akan berkembang kembali membentuk struktur reproduksi yang akan kembali memiliki spora spora ini akan ditembakkan kembali ke rumput nah siklus ini akan terus berkelanjut selama hewan herbivora memakan rumput tersebut nah pilobolus ini sangat berperan sebenarnya dalam kehidupan karena jamur ini salah satu jenis dekomposer yang mampu memecah bahan organik berupa kotoran hewan nah selanjutnya ini adalah satu jamur yang unik ini jamur buferia basiana nah sekilas mungkin sebagian dari kita bingung melihat gambar ini gambar ini merupakan sebenarnya adalah hama wereng yang ditumbuhi oleh jamur buferia basiana jamur buferia basiana ini merupakan cendawan entomopatogen cendawan entomopatogen yaitu cendawan yang dapat menimbulkan penyakit pada serangga karena dia tumbuh di organ atau di tubuh serangga tersebut pada dasarnya jamur ini sebenarnya bersifat saprofit atau tidak memproduksi makanan sendiri namun karena jamur ini hidup pada serangga dan menyebabkan penyakit pada serangga maka jamur ini dikatakan sebagai parasit pada tubuh serangga hampir semua serangga dapat terinfeksi oleh jamur buferia basiana ini karena jamur ini masuk ke tubuh serangga inang melalui kulit seluruh pencernaan kemudian ada sprikle atau lubang-lubang lainnya inokulum dari jamur ini akan menempel pada tubuh serangga inang dan akan berkecambah dan berkembang membentuk tabung kecambah kemudian masuk menembus kulit tubuh penembusan dilakukan secara mekanis atau dengan cara kimiawi dengan mengeluarkan enzim atau toksin pada proses selanjutnya jamur akan bereproduksi di dalam tubuh inang jamur akan berkembang dalam tubuh inang dan menyerang seluruh jaringan tubuh sehingga serangga dapat mengalami kematian dan selanjutnya kita lihat nah ini masih jamur entomopatogen kalau ini pada kumbang kolorado jamurnya adalah metarizium anisopili morfologi dari jamur ini ini telah banyak diketahui yaitu konidiofornya yang tumbuh tegak sporanya berbentuk selinder atau lonjong dengan panjangnya 6-16 mm warna hialin kemudian berserah satu masa spora ini berwarna hijau zaitun nah metarizium sp ini tumbuh pada pH 3,3 sampai 8,5 cukup rentangan yang jauh sebenarnya ya untuk daya hidup untuk pertumbuhan jamur dan memerlukan kelembaban yang tinggi radiasi sinar matahari dapat menyebabkan kerusakan pada sporanya jadi dia tidak bisa terpapar sinar matahari yang cukup terik kemudian suhu optimum bagi pertumbuhan dan perkembangan sporanya ini berkisar antara 25 sampai 30 derjat celcius kemudian jamur metarizium ini mempunyai miselia yang bersepta dengan konidia yang berbentuk lonjong metarizium anisophilae ini bersifat saprofit pada media buatan awal mula pertumbuhannya adalah tumbuhnya konidium yang membengkak dan mengeluarkan tabung-tabung kecambah nah jamur ini dikenal juga sebagai jamur entomopatogen tadi sudah disampaikan juga sebelumnya bahwa dia merupakan jamur yang tumbuh pada serangga yang menyebabkan penyakit pada kumbang Colorado sama halnya dengan buferia basiana jamur ini dapat digunakan sebagai pengendalian hayati pada hamas serangga pada lahan-lahan pertanian jadi dampak positifnya jamur ini dapat digunakan sebagai pengendalian hayati hamas serangga pada lahan-lahan pertanian selanjutnya kita lihat jamur deuteromikota jamur ini adalah kelompok organisme jamur yang berkembang biak dengan konidia namun sayangnya belum diketahui tahapan seksualnya tidak ditemukan askus maupun basidium sehingga tidak termasuk ke dalam jamur ascomikota atau basidiomikota oleh karena itu jamur deuteromikota ini merupakan jamur yang tidak sempurna atau dikenal juga dengan imperfect fungi struktur pada jamur deuteromikota ini atau disebut juga dengan jamur yang tidak sempurna atau imperfect fungi ini terdapat iva kemudian ada alternaria ada konidium kemudian ada pialopora dan ada klaus porangium nah tubuhnya terdiri dari banyak sel atau multiselular tetapi terdapat beberapa jenis jamur ini merupakan organisme yang memiliki sel tunggal dan juga membentuk sebuah pseudomiselium atau miselium semu yang terbentuk pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan banyak yang bersifat parasit atau merusak yang mengakibatkan penyakit pada hewan-hewan ternak manusia serta tanaman budidaya sebagian besar adalah mikroskopis artinya tidak dapat diamati dengan mata telanjang kemudian hidupnya secara saprofit maupun juga secara parasit pada jenis-jenis tertentu juga ditemukan hifa bersekat dengan sel yang berinti satu namun dia dominannya adalah berinti banyak reproduksi pada deuterium ikota seperti apa yang telah kita sampaikan sebelumnya bahwa untuk reproduksi jamur ini dilakukan secara aseksual karena perkembang biakan secara seksualnya ini belum diketahui reproduksi aseksualnya terjadi dengan menghasilkan konidia serta menghasilkan hifa khusus yang disebut juga dengan konidiofor rekombinasi genetik masih bisa terjadi pada jamur ini sehingga jamur ini disebut juga dengan paraseksualitas siklus paraseksualitas ini merupakan proses pengiriman material genetik tanpa mengalui pembelahan meiosis terlebih dahulu jadi tidak dapat juga kita katakan bahwa perkembangan biakannya secara seksual karena kita ketahui bahwa perkembangan secara seksual itu peleburan dua gamet dimana masing-masing gametnya itu adalah haploid sedangkan siklus paraseksualitas ini merupakan proses pengiriman material genetik ini tanpa melalui pembelahan meiosis terlebih dahulu deuteromikota ini dapat hidup pada lingkungan yang asam misalnya pada buah yang asam jamur deuteromikota ini dapat hidup pada lingkungan dengan konsentrasi gula yang tinggi jamur ini juga hidup dapat jamur ini juga dapat hidup bersimbiosis dengan alga membentuk likens atau lumut kerak yang dapat hidup pada habitat yang beragam nah jamur ini karena dia bersimbiosis dengan lumut kerak tadi maka dia bisa hidup pada kondisi yang ekstrim juga kemudian habitat jamur ini berada di darat umumnya atau terestrial di tempat-tempat yang lembab dan hidupnya itu saprofit meskipun demikian banyak pula jenis jamur ini yang hidup pada organisme atau sisa-sisa organisme di laut atau di air tawar jamur ini dapat juga tumbuh pada habitat yang ekstrim seperti misalnya di gurun atau di salju dan ada yang terdapat juga dikutub kemudian beberapa jenis jamur lainnya juga dapat hidup pada tubuh organisme lain baik secara saprofit maupun secara parasit ada juga yang hidup secara simbiosis jamur ini bersifat saprofit di banyak jenis materi organik kemudian dia parasit pada tanaman tingkat tinggi dan perusak tanaman budidaya dan tanaman hias menimbulkan penyakit pada manusia seperti kurap panu kemudian jamur ini juga dapat menyebabkan pelapukan pada kayu salah satu contoh jamur deuteromikota adalah monila sitopila yaitu jamur yang digunakan dalam pembuatan oncom selanjutnya kita lihat peranan dari jamur kelompok deuteromikota ini yang pertama kita lihat dulu peranan positifnya tadi sudah disampaikan ya bahwa monila sitopila ini digunakan untuk pembuatan oncom kemudian ada penicillum chrysogenum yang digunakan dalam industri antibiotik kemudian ada penicillum notatum ini penghasil antibiotik seperti penicillin nah kemudian ada penicillum roqueforti dan penicillum comemberti yang sering digunakan dalam proses pembuatan keju pada gambar kita lihat nah ini ada beberapa gambar ini monila kemudian ada monilia sitopila pada gambar kita lihat ada monilia sitopila dan ini ada penicillium dua gambar di bawah nah dapat kita lihat bahwa dia memiliki konidia di atasnya ini adalah konidia kemudian ada aspergillus niger untuk menjernihkan sari buah kalau kita membuat sari buah biasanya kan itu keruh jadi untuk menjernihkan sari buah itu bisa kita menggunakan aspergillus niger kemudian ada aspergillus orize yang digunakan untuk melunakan adonan roti kemudian ada aspergillus wenti yang digunakan dalam proses pembuatan kecap toco sake dan asam oksalat bisa kita lihat gambar-gambarnya di bawah gambar aspergillus orize aspergillus niger dan aspergillus wenti kemudian peranan negatifnya disini peranan negatif dari jamur kelompok deuteromikota ini ini kita lihat ada epidermopiton flokosum dan ini menyebabkan kutu air biasanya pada selah-selah jari baik jari kaki maupun jari tangan nah kemudian ada beberapa disini kita lihat contoh jamur dan peranan negatifnya baik itu pada manusia maupun pada tumbuhan misalnya penyakit layu fusarium ini disebabkan oleh fusarium oksisporum yang merupakan penyakit yang sering menjadi kendala pada tanaman budidaya tomat nah patogen ini menginfeksi jaringan pembuluh tanaman sehingga menyebabkan terjadinya penghambatan dan penyerapan air dan unsur hara lainnya nah dan yang lain bisa kita lihat juga pada slide yang di atas bisa kita lihat slide yang di atas ini ada beberapa jamur yang memiliki peranan atau berperan negatif yang menyebabkan penyakit pada manusia dan tumbuhan jadi selain fusarium yang menyerang tomat tadi ada juga disini seperti melazasia furfur yang menyebabkan panu pada kulit manusia kemudian ada alternaria alternaria ini menyebabkan penyakit bercak coklat pada tanaman kentang kemudian ada yang lain seperti helmitospora orize yang menimbulkan noda berwarna hitam pada daun kita lihat disini gambarnya ada helmitosporanium pada daun yang menyebabkan bercak-bercak pada daun kladosporium ini merupakan parasit pada buah-buahan dan sayur kemudian ada verticillium nah verticillium ini banyak menyerang bibit tanaman yang pada tanaman yang masih muda biasanya menyebabkan tanaman menjadi seperti mengering kemudian ada aspergillus nah aspergillus selain menguntungkan juga ada beberapa spesies yang menyebabkan parasit nah seperti ini aspergillus ini yang parah ya aspergillus flavus ini menyebabkan penyakit aspergillosis yang menyerang paru-paru pada manusia kemudian ada juga aspergillus fumigatus yang menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan nah dapat kita lihat ada beberapa contoh dari kelompok deuteromikota di sini dan ini merupakan kandida albikan kandida albikan ini sebenarnya merupakan jamur atau flora normal yang terdapat pada mulut dan vagina kalau di sini dapat kita lihat kandida albikan yang menempel pada dinding vagina atau liang vagina yang menyebabkan seperti putih-putih di sini nah kandida albikan ini kalau pada mulut biasanya itu menyebabkan saryawan dan pada dinding-dinding vagina nah ini bisa menyebabkan seperti keputihan ini kemudian ada diplodia SP nah diplodia SP ini ini menyerang tongkol jagung kemudian tadi juga sudah disampaikan bahwa ada trichopiton nah trichopiton ini menyebabkan ketombe pada manusia kemudian ada epidermopiton epidermopiton ini menyebabkan bercak-bercak seperti ini pada kulit bercak-bercak hitam atau tumbuh di permukaan kulit manusia epidermopiton dan mikrosporangium ini menyebabkan penyakit dermatofitosis atau penyakit pada kulit rambut kuku baik pada hewan maupun pada manusia nah kawan-kawan semua ini perlu diperhatikan ya ada ceratan penting tentang deuteromycota ini nah awalnya kelompok ini ini setara dengan kelas jamur lainnya seperti askomisetes ya kemudian atau askomikota basidiomycota jika dilihat dari morfologi dan fisiologinya saja merupakan dia suatu kelompok tersendiri yang setara letaknya atau letak taksanya dengan jamur-jamur seperti askomikota dan masidiomycota namun semenjak 1990-an takson dari deuteromycota ini sudah tidak ada lagi karena spesies yang tergolong ke dalam deuteromycota ini ini dimasukkan ke dalam kelas lainnya ini sesuai dengan ciri morfologi dan fisiologinya nah namun jika dilakukan lagi analisis DNA-nya anggota dari deuteromycota ini akan pindah lagi dia jadi diletaknya bukan lagi pada tingkatan kelas melainkan hanya pada tingkatan familia dan genus saja nah sebagian besar dari deuteromycota atau kelasnya deuteromycetes ini masuk ke dalam askomikota karena ada konidia ada juga yang masuk ke dalam zigomikota dan ada juga yang masuk ke dalam basidiomycota ini tergantung jika kalau diabaikan perkembangan seksualnya nah bagaimana kawan-kawan semua sampai disini sudah pahamkah tentang apa itu fungi secara umum dan perbedaan antara kelompok jamur mulai dari tadi yang oomikota zigomikota dan terakhir deuteromikota dan juga harus dipahami juga ya kenapa deuteromikota itu sudah tidak ada lagi kemudian ada yang dipindahkan ke dalam askomikota dipindahkan ke zigomikota ada yang sebagian dari ada yang beberapa spesiesnya juga dipindahkan ke dalam basidiomycota jadi itu perlu dipahami kemudian spesial juga untuk jamur yang dikelompokkan ke dalam deuteromycota tadi nah contoh-contoh spesiesnya akan ditemukan juga nanti saat kita membahas jamur askomikota dan basidiomycota nanti jangan kaget kenapa ini ditemukan juga padahal sebelumnya kita sudah membahas bahwa jamur tersebut masuk ke dalam deuteromycota nah ini saat kita nanti membahas askomikota dan basidiomycota jangan kaget nanti kalau kita menemukan contoh-contoh spesies yang sudah kita masukkan atau sudah kita bahas sekarang ini juga masuk nanti ke dalam askomikota dan basidiomycota oke sampai disini saja pembahasan kita tentang topik kali ini selamat belajar nah jika masih ada yang kurang paham silahkan ditonton kembali videonya dan untuk diskusi silahkan diketik saja di kolom komentar terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga ilmunya bermanfaat tetap jaga kesehatan selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax